Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Persemaan eksponen yang pertama Berbentuk A pangkat FX sama dengan A pangkat P Untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah Menyamakan bilangan pokoknya Kalau sudah sama bilangan pokok antara ruas kiri dengan ruas kanan Maka untuk menyelesaikannya pangkatnya Tinggal kita tulis menjadi FX sama dengan P Jadi ini sama FX Kemudian P ini Jadi FX sama dengan P Untuk menyelesaikan soal seperti ini Maka yang menjadi bantuan kita adalah Pelajaran minggu lalu tentang sifat-sifat eksponen Saya tampilkan kembali sifat-sifat eksponen Sifat eksponen yang kita pelajari minggu lalu adalah Apabila bilangan pokok sama Kemudian perkalian Berarti pangkatnya kita tinggal jumlah Sifat yang kedua Apabila pembagian Maka pangkatnya kita tinggal kurangi Yang ketiga Apabila pangkatnya dipangkatkan lagi Maka pangkatnya dikali A pangkat M dikali M Yang keempat Dua buah bilangan pokok Kemudian masing-masing bilangan pokok itu mempunyai pangkat Kemudian dipangkatkan lagi Maka bilangan pokok itu akan diperkalikan pangkat yang ada dengan pangkat yang di luar Begitupun juga dengan pecahan Apabila dua buah bilangan Apabila pembilan dan penyebut mempunyai pangkat masing-masing Maka pembilang pangkat-pangbilan dikali dengan pangkat yang ada Begitupun juga dengan penyebut Pangkat-penyebut dikali dengan pangkat yang ada Yang keenam A pangkat 0 sama dengan 1 Kemudian Yang kita pelajari juga minggu lalu Untuk menyelesaikan pangkat negatif Diubah menjadi pangkat positif A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N Sekarang kita lihat untuk Modul persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P Kita mulai nomor 1 Nomor 1 4 pangkat X sama dengan 8 Definisinya tadi Harus dijadikan bilangan pokok sama Antara angka 4 dengan angka 8 Agar sama bilangan pokoknya Maka tentu kita pakai bilangan pokok 2 2 pangkat berapa sama dengan 4 Tentu adalah 2 pangkat 2 Kalau 8 berapa berapa Ini 2 pangkat 3 Ini 2 pangkat 3 Lanjut Sesuai dengan sifat ketiga tadi Saya perlihatkan kembali Sesuai dengan sifat yang ketiga Di sifat ketiga adalah Pangkat dipangkatkan maka pangkatnya kita kali Sekarang kita perlakukan sama Sekarang kita perlakukan sama 2 kali X Berarti kita tulis 2X Kemudian 2 pangkat 3 Tetap kita tulis 2 pangkat 3 Lanjut Bilangan pokok sudah sama Maka pangkatnya kita tinggal tulis di bawahnya 2X sama dengan 3 Lanjut Karena kita hanya inginkan X saja Berarti Kalau kita katakan 2X Berarti 2 kali X Lewannya kali adalah bagi 3 tetap pada posisinya di atas Jadi 3 tetap pada posisinya Kemudian di bawah adalah 2 3 per 2 Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2 Lanjut Nomor 2 4 berpangkat X tambah 1 sama dengan 0,25 Jadi yang perlu kita perhatikan dulu adalah 0,25 0,25 ini 0,25 ini tentu nanti kalau kita mau jadikan bilangan pokok 4 harus bentuk pecahan 0,25 itu sama dengan nilainya 1 per 4 Jadi sama nilainya adalah 1 per 4 Perlu saya ingatkan bahwa Kalau ada sebuah bilangan Kalau ada sebuah bilangan dia berdiri sendiri misalnya 7 Maka pangkat yang dia miliki disini adalah 1 Tersirat angka 1 Jadi misalnya kalau 4 berarti pangkatnya adalah 1 Jadi pangkatnya disini adalah 1 Sesuai dengan sifat dari pangkat negatif ke pangkat positif A pangkat minus n Itu sama dengan 1 per a pangkat n Atau saya balik 1 per a pangkat n Itu sama dengan a pangkat minus n Ya jadi ini Kalau saya balik Maka 1 per 4 pangkat 1 itu tada lain adalah 4 pangkat minus 1 Lanjut X tambah 1 sama dengan Jadi bilangan pokok sudah sama Maka tinggal kita tulis pangkatnya X tambah 1 Kemudian yang berada di ruas kanan adalah minus 1 Perhatikan minus 1 tetap pada posisinya Plus 1 pindah ke ruas sebelah menjadi kurang 1 Jadi disini kurang 1 Minus 1 kurang 1 jawabannya adalah minus 2 Jadi jawabannya disini Himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 Kita lanjut ke nomor 3 2 pangkat 2 X kurang 1 sama dengan 32 Jadi yang perlu kita ubah adalah 32 32 itu adalah 2 berpangkat 5 32 itu adalah 2 berpangkat 5 Artinya angka 2 itu diperkalikan sebanyak 5 kali berulang Itu hasilnya adalah 32 Sudah sama bilangan pokoknya 2 dengan 2 Berarti pangkatnya kita tinggal tulis 2 X kurang 1 sama dengan Yang berada di ruas kanan adalah 5 Minus 1 pindah ke ruas sebelah menjadi tambah 1 5 tetap pada posisinya Disini 5 Lanjut 2 X itu sama dengan 6 X sama dengan Jadi kalau kita katakan 2 X berarti 2 kali X Lawannya kali adalah bagi Berarti disini tetap 6 dibagi dengan 2 6 dibagi 2 jawabannya adalah 3 Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3 Saya pikir cukup pertemuan kita hari ini Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya